Sebagai upaya melawan kampanye negatif, Lomba Video Dokumenter Kelapa Sawit digelar Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS mendukung penuh award ini. Acara Awarding Night Video Dokumenter Sawit merupakan tahapan akhir dari kegiatan Lomba Video Dokumenter Sawit. Kegiatan tersebut dimulai dengan sosialisasi di Provinsi Kalimantan Tengah dan Banten. Selain itu, BPDPKS juga mempublikasikan melalui berbagai sosial media dengan kalangan mahasiswa hingga petani sawit. Lomba Video Dokumenter Petani Sawit ini diharapkan menjadi ruang bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam menyuarakan perkebunan kelapa sawit dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan petani sawit. Dalam acara ini juga dilakukan penandatanganan nota kesepamahaman dari Kooperasi Sawit Setara dengan Dokter Kecantikan, Dr. Irdawa Tinovita untuk membuat berbagai skincare berbahan sawit. Saya dapat kabar, gugatan masuk lagi. Kemarin sudah digugat, kalah, digugat lagi pertanyaannya Bapak Ibu. Kenapa saya ceritakan ini? Itulah roh dari acara ini. Dunia harus tahu, Bapak Ibu harus tahu bahwa sawit itu ada petani. Sawit itu adalah pegerak ekonomi Indonesia. Sawit itu adalah lokomotif ekonomi Indonesia. Indonesia terlari, bangkit dan berlari setelah terjadinya COVID karena sawit. Itu bukan hoaks. Tapi karena intelijen negara-negara asli sudah melihat, kenapa Indonesia cukup canggih dengan sawitnya? Karena ada BPDPKS. Tepuk tangan kepada BPDPKS.